Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita semua diberi kemudahan dalam pemahaman, serta nantinya ilmu yang akan kita peroleh bisa bermanfaat. Ya, kembali lagi di pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga. Kita masih dalam bab yang sama, yaitu mengenai penjualan kredit, penjualan dengan wesel, dan penjualan aksuran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana pencatatan transaksi untuk penjualan secara kredit. Pada video kali ini, kita akan masuk ke dalam penjualan dengan wesel. Tapi sebelumnya, ternyata ada satu sub-materi yang ketinggalan, yaitu tentang penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak. Berikut ini ada contoh soal, yaitu contoh soal penjualan dengan kartu kredit. Yaitu pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan menjual barang dengan kartu kredit seharga 10 juta, dan langsung dilaporkan pengelola kartu kredit. Pada tanggal 15 Januari, pengelola kartu kredit memotong beban penagihan kartu kredit sebesar 200 ribu, dan mengirim uang 9.800.000 ke perusahaan. Bagaimana jurnalnya? Yang pertama, untuk tanggal 10 Januari jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 10 juta rupiah. Ini dicatat pada saat terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari untuk transaksi yang ini, dicatatnya sebagai berikut. Yang pertama, disini piutang dagangnya, pastikan jumlahnya adalah sebesar 10 juta, sebesar piutang yang dilakukan pada tanggal 10 Januari. Selanjutnya, diketahui bahwa ada pemotongan beban penagihan kartu kredit sebesar 200 ribu, maka dicatat beban penagihan kartu kredit sebesar 200 ribu rupiah. Selanjutnya, berarti berapa uang kasih yang diterima oleh perusahaan dari kartu kredit tersebut? Kas yang diperoleh adalah sebesar 10 juta, atau sebesar piutangnya, dikurang dengan beban penagihan kartu kredit 200 ribu, maka kas yang diterima perusahaan adalah sebesar 9.800.000 rupiah. Nah, yaitu adalah tadi transaksi penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit. Baik, kita lanjut ke sub-materia yang berikutnya, yaitu tentang penjualan dengan wesel. Di sini, ada hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu ada perbedaan antara penjualan kredit dan penjualan dengan wesel. Penjualan kredit di sini adalah adanya resiko pelanggan yang tidak membayar, sedangkan penjualan dengan wesel, dia memiliki kekuatan administrasi dan hukum yang lebih kuat daripada piutang dagang. Maksudnya kayak gimana, kalau misalnya penjualan kredit yang minggu lalu kita pelajari, di sini, ya transaksinya hanya sekedar, iya kamu ngutang ya sama saya sebesar sekian, dicatat. Dia mengutang sama perusahaan kita sebesar sekian, atau kita punya piutang atas perusahaan tersebut sebesar sekian. Nah, kalau misalnya penjualan dengan wesel, di sini artinya perusahaan kita atau perusahaan si penjual mengeluarkan wesel. Wesel ini, dia memiliki kekuatan administrasi dan hukum, sehingga peluang untuk terjadinya gagal bayar, atau si yang ngutang itu nggak bayar ke kita, resikonya lebih sedikit. Sedangkan kalau penjualan kredit yang minggu lalu sudah kita pelajari, itu resiko pelanggan untuk tidak membayarnya lebih besar. Berikut adalah contoh dari wesel. Wesel itu apa sih? Wesel adalah surat yang dibuat oleh kreditur yang berisi perintah kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Di sini kreditur itu artinya yang meminjamkan, sedangkan debitur adalah yang meminjam. Jadi, ibaratnya adalah misalnya ada toko yang ngutang sama perusahaan, maka perusahaan mengeluarkan surat untuk si toko, supaya toko membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu, karena dia ngutang sama perusahaan kita. Berikut ini adalah contoh bentuk wesel. Apa saja yang perlu diperhatikan dari bentuk wesel? Yang pertama adalah, di sini yang menandatangan adalah penarik wesel. Penarik wesel itu artinya krediturnya. Selanjutnya, di sini adalah penerima wesel atau pembayar, yaitu orang yang berhutang dengan perusahaan. Di sini, si PD Jaya artinya melakukan penjualan secara kredit kepada toko 123. Nah, di sini, si PD Jaya mengeluarkan wesel untuk dikirim kepada toko 123. Selanjutnya, yang perlu dicantumkan di wesel adalah nominal yang dibayar. Di sini ceritanya, si PD Jaya itu menjual barang seharga 3 juta kepada toko 123. Selanjutnya, di wesel juga dicantumkan tingkat bunga. Ini tergantung dari perusahaan. Selanjutnya adalah tanggal jatuh tempo. Di sini sesuai dengan waktu jatuh tempo. Bisa dilihat, di soal di sini dibilang 60 hari setelah tanggal ini. Tanggal ini itu tanggal berapa? Itu tanggal 17 Mei. 60 hari setelah tanggal 17 Mei adalah tanggal 16 Juli. Ini berarti kalian harus menghitung tanggalnya satu persatu. Ya, bisa dihafalin juga kan ya. Ada bulan yang tanggalnya 30, ada bulan yang tanggalnya 31. Kita masuk ke contoh transaksi. Di sini pada tanggal 6 Agustus 2020, PD Mulia menjual barang dagang seharga 4 juta pada toko laris. Menggunakan wesel dengan tingkat bunga 12% dan jangka pembayaran selama 60 hari sehingga jatuh tempo pada 5 Oktober 2021. Jurnal yang perlu dibuat untuk transaksi tersebut adalah yang pertama, yaitu penjualan dengan wesel. Di sini bisa dicatat wesel tagi sebesar 4 juta rupiah dan penjualan sebesar 4 juta rupiah. Wesel tagi ini sebagai kata pengganti piutang dagang. Kalau pada sub-bub yang sebelumnya, kalau misalnya terjadi penjualan secara kredit kan piutang dagang pada penjualan. Nah, karena di sini perusahaan disebutkan menggunakan wesel, maka pencatatannya diganti menjadi wesel tagi pada penjualan sebesar 4 juta rupiah. Pada yang selanjutnya, pencatatan ketika wesel tagi pada saat jatuh tempo. Bagaimana cara mencatatnya? Yang pertama adalah, wesel taginya itu seharga 4 juta rupiah. Karena di sini terdapat bunga, maka dihitung juga nih bunganya berapa. Cara menghitung bunga adalah nominal, nominal hutangnya yaitu sebesar 4 juta rupiah, dikali bunga, bunganya 12%, dan dikali periode, periodenya di sini disebutkan di soal, selama 60 hari, maka di sini 60 per 360. Jadi, sama dengan 4 juta dikali 12%, dikali 60 per 360, hasilnya adalah 80 ribu. Jadi, pendapatan dari bunga wesel sebesar 80 ribu. Maka, kas yang diterima perusahaan adalah sebesar 4 juta 80 ribu rupiah. Jadi, di sini kas bertambah sebesar 4 juta 80 ribu rupiah. Selanjutnya, seandainya si toko tersebut tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, atau dia menggagal bayar, di sini, wesel tagi saat gagal bayar, dicatatnya sebagai berikut. Sama, di sini, wesel tagi seharga 4 juta rupiah, pendapatan bunga sama, ini sumbernya dari yang tadi, penghitungan bunga tadi, 80 ribu rupiah, dan di sini bukan dicatat sebagai kas, tapi akan dicatat sebagai piutang usaha, yaitu sebesar 4 juta 80 ribu rupiah. Jadi, perbedaannya di akun yang didebit ya, kalau di saat jatuh tempo si tokonya bisa bayar, dicatatnya sebagai penerimaan kas, tapi seandainya dia nggak bisa bayar, maka dicatatnya sebagai piutang usaha. Selanjutnya, ini pencatatan wesel tagi yang jatuh temponya pada tahun fiskal berikutnya. Maksudnya adalah, tahun fiskal itu biasanya terhitung sejak 31 Desember. Kalau misalnya dia belinya bulan November, tapi jatuh temponya misalnya Februari tahun depan, nah itu artinya, dia jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. Kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Desember 2020, PT Mahoni menjual barang dagang kepada Ude Jaya secara kredit sebesar 6 juta dengan wesel jangka 90 hari dengan bunga 12% per tahun. Asumsinya, periode akuntansi berakhir pada 31 Desember. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, transaksinya tanggal 1 Desember, tapi jangka weselnya 90 hari. Desember itu kan hanya 31 hari, berarti kan dia bakalan jatuh temponya sekitar bulan Februari atau Maret. Nah, maka berarti dia jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. Bagaimana pencatatannya? Yang pertama, pada saat penarikan wesel, dicatat dengan wesel tagih pada piutang usaha sebesar 6 juta rupiah. Di sini dicatatannya sebagai piutang, bukan sebagai penjualan. Selanjutnya, bunga wesel. Menghitung bunga wesel untuk akhir tahun fiskal, akhir periode berjalan. Di sini dicatat untuk 1 bulan nih, piutang bunga pada pendapatan bunga. Sebesar berapa? Sebesar 60 ribu. Dapat dari mana? Kurang lebih sama seperti yang tadi, yaitu nominal. Nominal dari hutangnya itu 6 juta, dikali bunganya, yaitu 12 persen, dan periodenya. Nah, karena di sini hanya menghitung 1 bulan, di sini dihitungnya tanggal sebanyak 30 hari, karena tanggal 1 desimennya tidak dihitung. Maka 30 per 360, hasilnya adalah 60 ribu rupiah. Di sini piutang bunganya si perusahaan bertambah sebesar 60 ribu rupiah, dan pendapatan bunga perusahaan bertambah sebesar 60 ribu rupiah. Selanjutnya, ketika jatuh tempo, cara pencatatannya adalah, yang pertama, kalian mencatat dulu nih, wesel tagihnya akan berkurang. Berkurang sebesar berapa? Sebesar piutang perusahaan, yaitu 6 juta rupiah. Selanjutnya, piutang bunganya juga berkurang. Di sini kan pada akhir tahun fiskal, piutangnya bertambah. Maka di akhir tahun, di akhir periode hutang weselnya, si piutangnya menjadi berkurang, yaitu sebesar 60 ribu rupiah. Selanjutnya, pendapatan bunga di sini sebesar 120 ribu rupiah. Ini dari mana? Angkanya diperoleh dari, sama seperti yang sebelumnya, yaitu nominal dikari bunga dikari periode. Kalau yang sebelumnya ini kan sudah mencatat bunga di bulan Desember, atau bunga di 30 hari pertama. Nah, bunga di 60 hari yang berikutnya, yaitu diperhitungannya sebagai pendapatan bunga. Pendapatan bunga sebesar 120 ribu. Di sini dihitungnya menjadi 6 juta dikali 12 persen dikali 60. 60 ini adalah sumbernya dari 90 hari, dikurang sama yang 30 hari sudah dibayar bunganya. Sehingga di sini 60 per 360, hasilnya adalah 120 ribu rupiah. Lalu, berapa jumlah kas yang diterima perusahaan? Jumlah kas yang diperolehnya adalah sebesar 6 juta, ditambah 60 ribu, ditambah 120 ribu. Maka yang diterima perusahaan adalah sebesar 6 juta, 180 ribu rupiah. Yaitu tadi adalah penjualan kredit dengan menggunakan weser. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjualan angsuran. Penjualan angsuran ini ada dua cara penghitungannya. Yang pertama bunga dari pokok pinjaman, yang berikutnya adalah bunga dari sisa pinjaman, bunga dari sisa pinjaman. Yang pertama kita akan membahas tentang bunga dari pinjaman pokok. Ceritanya pada tanggal 1 Februari 2020, ada orang nih misalnya beli sesuatu harganya 10 juta. Terus abis itu dia sudah bayar seharga 2 juta rupiah. Jadi di sini jumlah utangnya itu tinggal 8 juta rupiah. Nah sisanya, ceritanya mau dibayar, nyicil sebanyak 5 kali setiap awal bulan. Bagaimana cara pencatatannya? Di sini kalian perhatikan bagian atasnya, sini sudah ada keterangannya. Angsuran pokok itu sebesar 10 juta dibagi 5. Jadi dihitungnya dari sini nih. Bunganya itu dari pinjaman pokok. 10 juta dibagi 5, maka hasilnya menjadi 2 juta. Jadi dia tiap bulannya angsuran pokoknya sebesar 2 juta rupiah. Bunga diperoleh dari 5% dikali 10 juta. Jadi 5% dikali jumlah utang penjualannya dia yaitu 10 juta, yaitu 500 ribu rupiah. Bunganya dia setiap bulannya sama. Selanjutnya, di sini kas yang diterima atau dibayar, ini artinya adalah yang angsuran pokok ditambah bunga, yaitu 2 juta ditambah 500, maka hasilnya 2 juta 500. Dan setiap bulannya sama, yang dibayarkan sebesar 2 juta 500. Nah di sini sisa pinjaman diperoleh dari, ini 10 juta dikurang dari 2 juta, hasilnya 8 juta. Jadi bukan 10 juta dikurang 2 juta 500 ya, tapi 10 juta dikurang 2 juta, hasilnya 8 juta. 8 juta dikurang 2 juta, 6 juta 6 juta dikurang 2 juta, 4 juta 4 juta dikurang 2 juta, 2 juta. Ya maaf ada revisi sebelumnya, jadi transaksi seharusnya adalah dia melakukan penjualan suatu barang dagang, harganya adalah 18 juta rupiah, lalu yang sudah dibayar uang mukanya sebesar 8 juta, dan sisa yang belum dibayar yaitu 10 juta. Dan penghitungan yang lainnya tapi sudah sesuai yang tadi ibu jelaskan. Itu adalah bagaimana cara menghitung bunga dari pinjaman pokok. Di sini bunga setiap bulannya yang dibayarkan besarannya sama. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana menghitung bunga dari sisa pinjaman. Di sini yang pertama, kolom yang pertama, yaitu angsuran pokok pinjaman, di sini 10 juta dibagi 5, karena 5 kali ngecil. Jadi setiap bayarnya itu pokoknya sebesar 2 juta. Bunganya, kalau yang tadi, kalau yang tadi 5% dikali pinjaman pokok, pinjaman pokok waktu di awalnya sebesar 10 juta, nah kalau yang sekarang, dari sisa pinjaman, sisa pinjaman itu yang ada di kolom 4 ini. Nah, jadi 5% dikali sisa yang ada di sini. Kas yang diterima atau dibayar itu dari yang kolom 1 ditambah kolom 2 sama, lalu sisa pinjaman juga sama, yaitu pinjaman awal dikurang sama kolom yang pertama. Jadi, menghitungnya bagaimana? Yang pertama, di sini kan tadi dia udah DP 8 juta, sisa utangnya 10 juta. 10 juta, lalu angsuran pokoknya di sini 2 juta, dari 10 juta dibagi 5, lalu bunganya 5% dikali 10 juta ini. 5% dikali 10 juta, yaitu 500 ribu, maka kas yang diterima perusahaan atau yang dibayar sama si pelangga, yaitu sebesar 2 juta 500. Lalu sisa pinjamannya, yaitu 10 juta, dikurang sama angsuran pokoknya, yaitu 2 juta, jadi hasilnya adalah 8 juta. Selanjutnya, di sini, sama nih, 10 juta dibagi 5, 2 juta, nah bunganya 5% untuk bulan yang kedua, cicilan yang kedua, 5% dikali 8 juta, hasilnya adalah 400 ribu. Kasih yang diterima atau diterima perusahaan atau dibayar sama si pelanggan adalah 2 juta, ditambah 400 ribu, maka hasilnya 2 juta 400 ribu. Lalu sisa pinjamannya adalah 8 juta, dikurang sama 2 juta, angsuran pokok, maka 6 juta. Untuk selanjutnya, 6 juta, di sini, kalau angsuran pokoknya sama, 10 juta dibagi 5, yaitu 2 juta, bunganya yaitu 5% dikali 6 juta. 5% dikali 6 juta, hasilnya adalah 300 ribu rupiah. Jadi, kasih yang diterima atau dibayarkan adalah 2 juta 300, sisa pinjamannya 4 juta, 4 juta, dikurangin, eh, untuk menghitung bunganya, 5% dikali 4 juta adalah 200 ribu, kasih yang dibayarkan 2 juta 200, dan seterusnya. Jadi, perbedaannya, kalau dari bunga dari simpanan pinjaman pokok tadi, bunganya sama tuh setiap bulannya, yaitu, 500 ribu rupiah, kalau bunga dari pinjaman pokok. Tapi kalau misalnya, bunga dari sisa pinjaman, makin lama dia bunganya makin sedikit, karena sisa pinjamannya makin lama juga makin sedikit. Bagaimana cara mencatat penjualan dengan angsuran yang tadi? Ada 2 jenis pencatatannya, yang pertama adalah saat penjualan. Kalau saat penjualan tadi, seperti yang ibu bilang ya, ceritanya dia menjual barang seharga setotal 18 juta, tapi dia cuma bayar uang mukanya 8 juta, dan sisanya 10 juta itu akan diangsur. Jadi, pada saat penjualannya, yang diterima adalah kas, kasnya itu sebesar uang muka, tadi yaitu 8 juta rupiah, lalu piutang penjualan angsuran adalah piutang atau sisa penjualan yang akan diangsur, yaitu sebesar 10 juta, dan penjualan angsurannya sejumlah totalnya, total harga barangnya, yaitu 18 juta rupiah. Lalu selanjutnya, pencatatan penjualan yang angsuran yang kedua adalah saat menerima angsuran. Di sini misalnya, pada saat pertama kali menerima, yang kas, kas ini, dihitung berdasarkan yang ini nih, piutang penjualan angsuran. Ini adalah cicilan dari penjualannya, lalu pendapatan bunga adalah bunganya, lalu kas adalah total dari piutang dan pendapatan bunganya. Misalnya, dari tabel yang ini. Kalau dari tabel yang ini, piutang penjualan angsurannya, yaitu sebesar angsuran pokok. Angsuran pokoknya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu pendapatan bunganya dari mana? Kalau misalnya di sini dia mau mencatat yang transaksi tanggal 1 bulan Maret, maka bunganya adalah sebesar 500 ribu rupiah. Sehingga, kas yang diterima adalah sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Tapi kalau misalnya, si perusahaan mau mencatat yang, misalnya nih, tanggal 1 Mei, angsuran yang ketiga, maka, piutang penjualan angsurannya sama, sebesar 2 juta, dan pendapatan bunganya adalah sebesar bulan kelima nih. Bulan kelima bunganya adalah sebesar 300 ribu. Maka di sini dicatut pendapatan bunganya 300 ribu, maka kas yang diterima adalah sebesar 2 juta 300 ribu rupiah. Ya, demikian tadi adalah akhir dari penjelasan materi bab 1, yaitu penjualan kredit, wesel, dan penjualan secara angsuran. Demikian materi yang dapat kita bahas jika kalian memiliki pertanyaan atau hal yang masih kurang difahami, silahkan ditanyakan di dalam Google Classroom. Dan jangan lupa berikan skala penilaian kalian terhadap seberapa besar pemahaman kalian terhadap video materi pada pagi hari ini. Baik, semoga bermanfaat.